Terima kasih telah menonton 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 dihukum yang setimpal dan seberat-beratnya kepada yang sudah kita laporkan agar menjadi efek jera kepada semua pihak yang sering menyampaikan sesuatu yang tidak baik terhadap klien kami, Pak Haji Faisal dan Cunjuna dan juga anak. Itu saja yang kami sampaikan seperti pada saat pertama kali kita baru sindang yang maja. Bang, asalnya di pengadilan agama atau pengadilan tinggi? Yang pasti nanti di-declarenya atau diumumkannya dari pengadilan tinggi kemudian diserahkan ke pengadilan agama. Ini kan misalkan Dodi ditolak nih, terus dia masih ada langkah hukum lagi kah untuk mahkamah duung atau seperti apa mungkin? Kita lihat apa kembangannya. Kita lihat apa kembangannya. Kita lihat apa kembangannya. Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Yang pasti saya berharap keputusan yang terbaik adalah buat klien kami, Pak Haji Faisal dan Oma dan juga anak-anak. Semoga keputusannya sesuai dengan harapan yang memang selama ini kita harapkan. Menguatkan keputusan dari pengadilan agama. Pak Haji minta pendapatnya tadi pihak dodot datang ke rumah dan tiup lilin di merayang malang-malang seperti apa. Pak Haji ini gimana? Kasih kado tadi ada dia ninggalin kado ke sekolah itu. Saya juga heran itu ada apa, kenapa dia datang ke rumah ya, sedangkan saya sendiri tidak di rumah itu kalau menurut saya kurang elok. Ya kenapa? Karena di rumah itu sekarang kan saya yang tinggal di situ, barang-barang saya di luar banyak. Jadi datang ke rumah orang dalam kondisi rumah orang kosong itu kurang baik. Saya tidak ada mengundang, tidak ada mengundang dan tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi di datangnya orang rumah saya dalam kondisi saya tidak di rumah dan di foto-foto itu bagi saya melanggar etika. Marah besar berarti ya Pak Haji? Dalam hati saya marah besar. Kurang tepat itu. Kalau tidak mengundang, kenapa Pak Haji? Ya bagaimana saya mengundang saya atau tidak sejalan pikiran saya dengan dia. Cara-cara saya itu tidak sejalan pikiran sendiri kan sudah tahu ya. Ya bagaimana saya, hal-hal yang dilemparkan terhadap saya, hal-hal yang disampaikan di publik, itu kan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan perjuangan saya. Saya selama ini tujuan saya dan niat saya adalah melindungi anak-anak saya, melindungi cucu saya, melindungi menantu saya dari fitnah, dari gibah, segala macam ya. Tetapi namun di sebalik itu, ada pihak-pihak lain yang sekarang mengungkit-mengungkit. Jadi hal itu bagi saya tidak berkenan di hati saya. Dan saya tidak mau, apa ya, tentu tidak mungkin saya berhubungan dengan orang seperti ini. Kecewa Pak Haji ya Pak Haji ya? Hah? Berarti kecewa ya? Oh iya, sangat kecewa saya. Rumah saya tidak ada orang kok di datang. Sepertinya ini banyak yang bilang Pak Haji dan Raja. Oke, sampai di situ saja dulu ya. Tidak, tidak. Sudah ini. Haji doang tahu pertanyaannya di sini. Doa saya tentu doa yang terbaik. Tadi saya sudah sampaikan doa saya bahwa saya berdoa semoga anak cucu saya ini dapat menjadi orang yang berguna, bermanfaat, ya berguna bagi lingkungan orang banyaklah, Musa dan bangsa ini. Amin. Semoga dia segala itu jadi anak pintar, anak solid, dan selalu sehat, dan selalu menyenangkan hati orang semua. Amin. Omah sama opah makin muda loh. Ya- stinker. Ya. 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 Terima kasih.